Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting dikenal bukan hanya sebagai artis berbakat, tapi juga dikenal sebagai anak dan ibu yang bertanggung jawab. Di balik kesuksesannya, Ayu memiliki prinsip hidup yang membuatnya sangat dihormati oleh keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Sebagai tulang punggung keluarga, Ayu memastikan orang tuanya tidak perlu mengeluarkan uang mereka sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Seluruh penghasilannya ia dedikasikan untuk keluarga, termasuk saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan. Namun Ayu sendiri mengaku tidak pernah tahu berapa jumlah uang yang dibilikinya, karena semua dikelola oleh sang ibu. Bagi Ayu, yang terpenting adalah memastikan masa depan putrinya, Bilkis, tetap terjamin. Ayu mengaku bersyukur memiliki keluarga yang selalu merangkul dan mendukungnya. Banyak yang bertanya, apakah Ayu tidak merasa capek tinggal bersama orang tua? Dengan tegas, Ayu menjawab, tidak. Bagi Ayu, keterbukaan dengan keluarga adalah kunci kenyamanan. Tak hanya itu, Ayu juga lebih memilih liburan bersama keluarga ketimbang dengan teman-teman. Bahkan, liburan terakhir Ayu bersama sahabatnya Saskia Gotik terjadi sebelum Saskia menikah ketika mereka sempat keliling Eropa. Mungkin, alah, emang karena tipenya gue mungkin anak rumahan kali ya. Jadi seneng ngumpul sama keluarga, gitu, ngabisin waktu. Ya. Bisa dihitung. Sekali doang waktu itu Saskia Gotik. Saskia Gotik. Udah lama lagi itu? Udah lama banget. Sebelum dia married. Hesti Purwadinata, sahabat Ayu, ungkap keprihatinannya terhadap Ayu, yang dinilai terlalu polos dan kurang bergaul di luar lingkup keluarga. Sebagai sahabat, Hesti juga khawatir Ayu selalu mengikuti omongan orang lain, terutama soal jodoh. Ia mengingatkan Ayu bahwa penting untuk tetap meluangkan waktu bagi diri sendiri di luar rutinitasnya bersama keluarga. Ayu ungkap dirinya sempat berpikir untuk mencari jodoh melalui aplikasi Kencan karena mendengar temannya Kiki Saputri yang pernah menemukan jodoh dari aplikasi tersebut. Gue baru tau dia tuh beneran sepolos itu. Pasangan gak ada nih. Belum ada ya. Jadi lu kan ada yang namanya mitan sama pasangan. Ada yang mitan buat diri sendiri. Lu sama pasangan bagi kagak ada, belum ada. Sama diri sendiri lu gak mikirin. Bener ya, harusnya gitu ya, Teh. Ya tetep ada. Jadi kan buat kualitas buat diri lu. Teh, apa sih Kiki bisa ya, Teh? Kayak gitu. Teh, apa gue cari di situ aja. Ayo aku jadi dia pasang marah. Ayo aku jadi dia pasang marah. Enggak, Teh. Maksud gue dia aja bisa dapat. Ayu yang sempat mengalami trauma soal hubungan, kini mulai membuka diri untuk melangkah ke depan. Kesepian yang ia rasakan bahkan hingga handphonenya jarang berbunyi, membuat Ayu memikirkan kembali keinginannya untuk memiliki pasangan. Ayu mengaku sudah tak ingin mencari pasangan dari kalangan tentara lagi. Bagi Ayu, yang terpenting sekarang adalah menemukan pasangan yang bisa membuatnya merasa nyaman dan tidak ingin mengalami kegagalan seperti sebelumnya. Tak hanya ingin memiliki pasangan, Ayu juga memiliki cita-cita besar, yaitu punya banyak anak. Meski sempat trauma dengan masa lalunya, Ayu kini berusaha bangkit dan melangkah dengan harapan baru. Ada nih keinginan? Iya, keinginan sama ada. Emu pengen banget punya anak. Emu ngerasain gitu, kayak di rumah ayah ibu punya anak cuma dua. Emu sama adik emu. Dia berkeluarga. Sepi itu, kesian ayah ibu. Gitu. Pengennya tuh, mumpul tuh keluarga tuh banyak. Anak kelima. Dan juga bisa menonton terima kasih telah menyebabnya. selamat menikmati selamat menikmati